Halo assalamualaikum kembali lagi dengan channel R19 bitmotor ini kali ini saya akan coba memperbaiki impact elektrik ini yang lagi rame di bengkel-bengkel sekarang pada pakai impact model baterai nah ini kasusnya ini merek Uchiha ini mirip sekali dengan JL ID jadi dari bentuk sama modulnya itu sama persis nah ini punya temen rusak jadi awalnya rusaknya itu cuma bunyi cetik-cetik saat di on nah ini kondisi sudah dibongkar kemarin nah biasanya yang rusak itu ada di bagian modul nah ini modulnya ini modul baru mau saya coba ganti pakai modulnya untuk temen-temen yang mau ganti kalau ini nanti berhasil barangkali mau beli nanti saya kasih link di deskripsinya nanti ada saya akan review dulu untuk speknya jadi ini cukup unik-unik tadi tegangan itu udah saya cek kalau tegangan spek di adaptor itu outputnya itu padahal tertulis 36 volt 48 volt tapi aktual saya cek tegangannya itu cuma 21 volt dan tegangan baterainya juga sebenarnya cuma 21 volt saya nggak tahu apa memang speknya seperti ini atau gimana jadi ditulisannya itu nggak sesuai berarti sama aktualnya kita coba tes dulu ya lebih jelas di negatif positif nah disini terbaca 20 volt nah sekarang kita ukur output dari cesannya nah disini juga terbaca cuma 21 volt jadi tegangan aktualnya itu cuma 20 volt untuk baterai oke untuk reviewnya kita tinggalin dulu mungkin memang karena speknya seperti ini kita coba bongkar dan kita saya mau coba bongkar coba ganti modulnya karena kemarin modulnya udah dibongkar sebenernya sama yang punya berhubung pengen cepet karena untuk pengetesan komponennya juga saya agak lama karena punya kerjaan jadi ini langsung mau ganti modul ini botnya tinggal satu karena tadi udah saya lepasin nah untuk detail pemasangan nanti saya akan kasih review juga jadi pada bagian ini ada ring nah pemasangan ringnya ini nggak boleh salah jadi posisinya di sini ada bagian plat yang lebar nah posisinya di sini harus lurus dengan yang dicawakan yang lebar jadi nggak asal menempel oke kita lepas baterainya dulu ini karena boceng udah saya lepasin nah ini posisinya ada pin di tengah jadi ini saklar yang buat maju-mundur masuk masuk di pin jadi dia posisinya bisa kanan kiri kemudian tengah itu posisi ngunci nah ini modulnya kemarin udah dibongkar untuk pengetesan modul nanti next saya bikin video kalau ada waktu saya coba saya coba review gimana pengecekannya oke ini pertama-tama kita lepasin solder dulu yang ada di tempat baterai ini saya kasih sedikit tips buat temen-temen kalau mau lepas kalau mau lepas kalau susah itu kita harus menimpa dengan timah baru nah caranya seperti ini jadi kita tambahin timah baru dulu biar nyatu dengan timah lama jadi timahnya itu lebih mudah cair kalau untuk kayak dinamo juga seperti itu kalau misalkan temen-temen mau ganti full booster kalau mau lepas solderan nggak pakai disambung tipsnya caranya seperti ini jadi dikasih timah baru dulu jadi lebih mudah buat ngelepasnya ini modul yang baru warnanya beda orang sama hitam kalau yang lama kan merah sama hitam kita tinggal samain posisi di atas jadi orang ini positif hitam ini negatif kita pasang dulu jadi untuk kabel lama ini kita kabel barunya nih kita timpa dulu pakai solder jadi lebih mudah buat nempelin ini selesai saya solder sekarang tinggal kita rakit nah dia langsung nyala eh lampu lednya Hai Nah kita pencet tombol saklarnya dia langsung hidup jadi ini modulnya jalan normal oke ini tinggal perakitan yang dari output ke dinamonya jadi disini ada tiga kabel karena ini berarti dinamonya tiga pas kita pasang selesai urutannya sebelah kanan kuning di tengah hijai biru sebelah kiri hitam kita langsung potong aja biar lebih cepat nah kalau kita nyolder kayak gini langsung pakai timah itu nggak nempel ya kayak gini jadi agak susah nah caranya itu harus pakai cairan fluk biar soldernya itu nempel nah ini cairanya kita oleskan jadi nanti soldernya akan lebih mudah nempel hai hai ini udah selesai saya solder tadi udah coba saya tes udah memutar cuma-cuma sebentar karena ini posisinya susah juga harus kepasang kita akan coba tes langsung Hai sekarang kita rakit kembali modulnya Oke ini Hai nih posisi saklarnya disini kita rakit posisi rumah baterai ini ada cowokannya jadinya ada slotnya harus masuk oke kita pasang tombolnya ini posisi kabelnya itu presisi banget jadi harus pas kalau nggak pas itu masuknya nggak susah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi posisi yang besar ini harus sama dengan bagian samping yang ada tanda ini harus lurus kemudian ini rasio gearnya nah di bagian sini ada teflon jadi dia masuk ke punci disini makanya harus lurus pemasangan ringnya oke masuk dulu ini seperti ini nah ini bagian bawah ini bagian atas kalau udah masuk baru kita pasang bau oke sebentar lagi kita review coba jadi memang untuk impact listrik yang pakai baterai itu beberapa banyak kasus ada yang rusak error kalau baterainya dilepas baru dia mau nyala lagi jadi banyak kasus lah pokoknya kalau untuk terutama yang merek selamat menikmati ya teman-teman memang harganya sih murah sangat murah jadi semuanya harga itu nggak bohong lah ini aja termasuknya merek Uchiha ini dia lumayan mahal di atas 1 juta harganya kata yang beli kata teman saya kalau saya pribadi sih nggak pakai yang baterai karena saya mas kalau di bengkel itu pakai yang langsung listrik cuma enaknya kayak gini bisa buat kemana-mana sekarang kita coba pasang baterai nah dia langsung nyala untuk pasang baterai nah disini di kator baterainya full ini udah bisa jalan normal sekian dulu untuk perbaikan impact baterai semoga bermanfaat buat teman-teman yang pengen melakukan penggantian modulnya Assalamualaikum 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 Assalamualaikum